Saya katakan pada ibu saya, bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk ke santun. Dan baiknya, saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musallah kecil dulu, sekarang jadi masjid. Saya selalu di bawah. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar dulu tidur. Dan kadang di pangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja, pura-pura tidur. Untuk ingin tahu apa yang dikerjakan, ayah saya dijar. Jaga betul supaya enggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, dia enggak bercanda. Saya mau masuk ke santun, beliau enggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis peluk saya. Pinta maaf, enggak bisa ngantar ke santun. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah, saya belajar dengan sebuah-sebuah. Sepekan, dua pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Dimana ayah? Beliau enggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, sekarang saya komemui jawabannya. Langsung menyampaikan, nampaknya enggak akan terkejar sampai sana. Mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Lalu saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapat di ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis dikit. Untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk. Saya teman di tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat. Saya sudah pakai kemeja, bersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allah SWT berapa yang selama ini saya pelajari di pesantin, kitabnya sudah ada di kamar semua. Dan disiapkan. Saya menangis saat itu, saya bawa musaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini, dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian, ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang, simpanlah. Saya mau musaf. Dengan musaf itu, saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap Qiblat, dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk. Ayatnya, artinya, posisinya, nomornya. Gak pernah berhenti. Masuk, 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 masuk. Si berteka ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu. Ya Allah, saya ingin berbakti pada Ibu Naseh. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah, saya katakan, ketika Anda bersabar, Ibu saya, Ibu, Pak, itu krisis 97, Pak. Waktu krisis. Saya masuk pesan, dan saya diberikan sempurna bekal, seperti anak-anak lain. Rupanya Ibu saya sudah tanya, kepada Santi-Santi, orang tuanya berapa bekal Anda kasihkan. Dikasih yang paling tinggi itu. Itu dikasihkan kepada kami, tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur, saya pulang dari jauh, Ibu saya selesnya melihat, sedang di murpakaian melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ya kok pakaian Ibu saya? Pakaiannya nggak cocok dipakai, gitu. Ini bukan pakaian Ibu saya. Kayak kain pelang kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya. Saya nggak temukan sedikitpun. Saya kejar kakak saya. Dia sudah siapkan makan. Kakak perempuan kami yang kedua. Mana pakaian Ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, Mama itu, telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Itu kita, jual. Dan bertahan dengan 150 ribu per bulan. Saat krisis. Jadi rupanya Ibu saya itu, makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu, cuma makan pisang, minum kopi. Makan nasinya malam. Dia bilang, Ya Allah, saya akan ganti baju Ibu saya dengan kain, Ya Allah. Dan saya ganti tangannya di masjidlar. Apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, Alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian, Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon Ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji, 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya bingung suara. Bayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat, kecuali mamah pun akan berangkat. Terdengar, nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang, saya sedang bekerja berusaha, karena Allah mustahil, Allah akan sia-siakan kita. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Dari Februari ke Juni. Juli, Juli, bukan Juni. Juli. Jadi saya masih ingat, bulan 7, 5 bulan. Saya ibu, nabung saya. Saya beli tabungan, saya ingatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli, masih 125 juta. Jadi semua tabungan, masukin situ. Ada yang ngajar, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu, kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, ah Masya Allah. 1 juta. Kenapa siswa gak banyak? 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBR, datang Ustaz. Ibu katanya mau haji juga ya. Ustaz mau haji. Ibu ikut ya. Sudah gak usah difikirin. Nanti kami yang fikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana. Dapat kopar paling besar. Bayangkan, tadinya koparnya belum datang. Telepon lagi, nak, koper belum datang katanya. Saya bilang, ma, tenang aja. Apa hajinya gak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang insya Allah. Nah, cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, ma, gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan, ma? 2013. Loh, kan saya hajinya 2010. Gak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibu honda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, Alhamdulillah. Saya bilang, ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain. Tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita, boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Dua lagi, minta, tiba-tiba ada sedang oki di Istanbul saat itu, keputusan satu peseribu. Setiap ada seribu muslim, satu kuatanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22 ribu, termasuk ibu saya ada di situ. Acara malam Al-Qadar, 27 Ramadhan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya gak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telpon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara, sudah menangis. Nah, katanya, kenapa, Alhamdulillah, mama bisa haji. Ternyata kuota itu, termasuk ibu saya. 5 bulan, Pak. Benda biasa. Gak bayar tambahan, gak ada macam-macam bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya gak sapa. Saya lihat dari jauh. Bahagianya, saya bisa mengganti pakaian tadi, yang lusuh dengan kainnya haram. Saya perhatikan. Saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai majlil haram, saya ganding tangannya. Ma, kita sama-sama. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik Allah syarikat lebaik. Saya tawaf. Sehingga ibu saya, saya rindungi, supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya, saya rasakan bagaimana saya sudah hajar, bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya ganding tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, muliakan ibu saya. Muliakan. Berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuma yang kanan diganding, yang kiri kosong. Karena sudah tidak ada. Ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang Tuhan tidak akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu, Musa. Yang bisa haji, bapak ibunya. Kemarin saya jadi amirul hajj, dari kedutaan Saudi berangkat. Membawai 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran. Yang hafal Quran anak-anaknya, Ahmad Kamil. Yang haji pengajarnya, morobinya, ibunya, temannya. Banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu. Jangankan sudah jadi. Kalau benar caranya, baru bergerak pun, Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu, adalah tingkat tertinggi bagian dari orang soleh. Jadi, mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih. Satu mungkin ahli Quran, dua ahli hadis, yang lain dunia, tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantin, pahala banyak. InsyaAllah akan dibuka oleh Allah. InsyaAllah. Kurang lebih begitu. Satu pertanyaan tadi, ya, apa beda antara orang soleh dengan ulama? Allah ta'ala alam. Hati saya sedih. Yang pertama, menyimak perjuangan orang tua, Ustadz, MasyaAllah. Semoga, ayah jadi ahli syurga, ibu pun dimuliakan dunia herat. tapi dari tadi saya sedih sekali. Mendengar urayan tentang bulan. setuju, sejujurnya, sejujurnya, seperti ini, jauh sekali. Dari yang Ustaz sampai Saya kurang belum mengerti Jangan tekan apa Seharap juga Tidak fasil Ilmu kita Jangan Gimana Ustaz Alhamdulillah kepikir Punya posisi seperti sekarang ini Tapi kalau kriteria ulama seperti tadi Jadi tertekan saya Alhamdulillah Allah memberikan jalan di dalam Al-Quran Dengan membagikan kualifikasi ulama Kepada dasar-dasar yang pokok Yang dimiliki Lalu cabang-cabang di pengetahuan Alhamdulillah ulama itu banyak Yang tidak hafal Quran ada Ada ulama yang tidak hafal Quran Yang tidak bisa bahasa Arab Banyak Karena itu dasar dari ulama disebutkan di Quran Pertama keikhlasan Artinya Allah membuka peluang pada setiap orang Untuk jadi ulama Sepanjang dia mau ikhlas Kedua Dia mau belajar Kau harus menguasai semua ilmu Tidak Apa yang kita ingin ajarkan Itu yang kita dalami Sepengetahuan kami demikian Saya pernah dinasehati Profesor kami saat di Libya Semoga Allah muliakan beliau Nah kata beliau Kalau engkau belajar satu ilmu Dan engkau dalami Titiknya begini Tapi kalau engkau ingin kuasai semuanya Maka beliau membuat ringkaran Engkau tidak akan mendapatkan apapun Kosong Itulah hikmahnya Allah jadikan Bahkan para imam madhab ada empat Karena ternyata setiap empat itu Melengkapi satu dengan yang lainnya Kenapa Luqman disebut dengan Allah Hakim Karena ilmunya memang ilmu hikmah Tidak ada yang lainnya Luqman bukan ahli fikir Luqman bukan ahli tafsir Tapi belajar hikmah Dipraktikan Saking dihormatinya Diapresiasi oleh Allah Diabadikan namanya Dalam Al-Quran surah ke-31 Surah Luqman Imran bukan ulama Imran orang soleh Tapi menyiapkan anaknya Mariam Dekat dengan Allah Fokus ibadah Satu passion Diberuntungnya Turun ayat kata Allah Makanal mu'minuna lianfiru kafa Tidak semua orang mesti berperang Semua berjihad Ada pahala besar yang akan aku turunkan Ya Tidaklah ada sebagian orang yang ingin bertafaku Al-Din Itu Islam Quran surah ke-3 ayat 19 Islam pun dibagi lagi di hadis Muslim Ya Pertama Al-Islamu Anta syahadaan la ilaha illallah Wa anna mu'mad rasulullah Orang Islam itu bersyahadat Syahadat ada ilmunya Quran surah ke-47 ayat 19 Fa'alam Meski punya ilmu Annahu la ilaha illallah Untuk bisa menguatkan tawhid kita Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ilmunya disebut dengan ilmu tawhid Diada ulama yang fokus di tawhid Sejak Bisa ambil itu Dalami Ada yang mengajarkan tawhid aja tawhid Sampai kuliah Dan dulu itu gak ada kampus Gak ada apa-apa Ada yang fokus ke situ aja Ngajarnya tawhid Yang dibahas gak banyak-banyak Kata Abdul Abdul Rahman As-Sulami Ini hadis yang sangat populer Di Al-Bukhari Nomor hadis 4719 Al-Bukhari menerima Dari Hajat bin Minhal Hajat bin Minhal Menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah bin Marthad Menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdul Rahman As-Sulami Abu Abdul Rahman As-Sulami Menerima dari Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhumah Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadisnya Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allaba Kalau anda ingin jadi orang baik Kata Nabi Belajar Al-Qur'an dan amalkan Tapi kata Abu Abdul Rahman As-Sulami Lihat komenternya Akhantu Al-Qur'ana al-Qawmin Saya belajar Al-Qur'an Dari kalangan sahabat yang banyak Dan saya tidak dapati mereka itu Kebanyakan semua hafal Al-Qur'an Sahabat Kebanyakan mereka Kata Abu Abdul Rahman As-Sulami Ngapalin lima ayat Diamalkan Ngapalin sepuluh ayat Diamalkan Dan gak semuanya jadi ulama Mengamalkan apa yang dia pelajari Sesuai passionnya Ada ulama di bidang tijara bisnis Osman bin Affan Abdul Rahman bin Auf Ada yang di bidang hukum Abdullah bin Abbas di tafsir Abdullah bin Umar di fiqih Fokusnya passionnya Kemudian nanti ada fiqih sholat Wah tuqih masalah Ahli di bidang fiqih Ada tauhid Ada fiqih Ada usul fiqih Alhamdulillah Allah karuniakan Di tauhidnya Bukankah Nabi pertama Buka pesantin Pesantin tauhid Darut tauhid Ya kan Di Mekah itu kan Darut tauhid Allah Alhamdulillah Punya 400 meter di awalnya Nabi mungkin 40 kali 40 Gak nyampe Dan itu wakaf Makanya fitrah dakwah itu Awalnya pasti itu Wakaf Kontrak dulu Nabi kan dulu wakaf Dipakai dulu tuh Punyanya Arkom bin Abi Arkom Betul Arkom Darul Arkom Anak muda 17 tahun Mewakafkan rumahnya Untuk taklim Nabi Pesantin cuma 40 orang Dikenal asal Yang diajarkan tauhid aja Kalau Nabi tauhid Tapi Alumni Darul Arkom Menyebar ke muka bumi Semua sukses Dan berhasil Membawa risalah Islam 40 orang Hebatnya disitu Kalau ikhlas Dekatkan oleh Allah Datang Mubakar Bagian donaturnya Datang Uthman lagi Dikenalkan orang-orang hebat Maka disitu Jadi donasi Kuat Makanya saat pindah ke Madinah Masjidnya lebih luas Lebih luas Orang lebih banyak lagi Itu fitrah Kalau kita ikhlas Awalnya mungkin kontrakan Rumah biasa Allah akan kirimkan Orang-orang hebat Dengan dananya Dengan supportnya Dengan kekuatannya Ahli militernya Masuk Islam Khalid bin Walid Ahli militernya Mungkin nanti nanti Panglima akan datang Ini akan datang Banyak orang datang 12 ribu akhirnya Dari 40 Nabi punya 12 ribu sahabat Kemudian hari 38 jadi Panglima Satu Panglimanya Bisa setara Untuk menaklukkan Persia dan Romawi Alhamdulillah Alhamdulillah Syukuri Masjidnya dituliskan Dan disebarkan ke masyarakat Untuk dituju Ini loh Kalau mau belajar Tauhid Ayo ke Agim Pulangkan semua Kita tunjukkan disitu Yang mau tafsir Keusahaan pulan Hadis Keusahaan pulan Kita bikin Sampaikan Dan disitu ada Saling melengkapi Dan saling mendoakan Saya sudah doakan Sampai yang mentahlir saya pun Saya sudah doakan Yang mencelak saya Saya sudah doakan Saya tidak pengen punya musuh Cukup setan musuh saya Sudah susah saya Saya tidak pengen punya yang lain Saya tidak mau pulang ke akhirat Bertemu Nabi Lalu ada orang dihukum Karena saya Saya tidak mau Saya tidak mau Ya Ya kata guru saya Nah kamu nanti siang berdakwah Tetap wajah orang-orangnya Kamu malam Sholat Minta sama Allah Supaya dijaga Dan kalimat yang kamu sampaikan Sampai ke jiwa mereka Ikhlaslah Karena itu yang paling sulit Karena itu untuk menjadi ikhlas Saya bikin yayasan Kontamahkan institut Itu semua aset yang sudah masuk Kami jadikan wakaf karena Allah Kami kirimkan murid-murid keluar Untuk belajar Tersiapkan sekolah-sekolah Jadi begitu mereka pulang Mereka teruskan Saya wafat digantikan Selesai Nikmat sudah Dunia itu capek itu biasa Bu capek Berawat anak Biasa bu Karena dunia tempat capek Nanti kalau kita sudah selesai pak Istirahat Jangan takut dengan kematian Ayo Kejar Selain ikut bersyukur Alhamdulillah Aduh hari ini hari terberat Tadi naik sepeda ke Eko Pesantren 2 Itu berat Itu berat Capek Tapi mendengar ceramah tadi Aduh hati saya hancur sekali Ustadz Mungkin mudah-mudian Mungkin mudah-mudahan tidak ada yang memperhatikan wajah saya tadi merah sekali Lebih merah daripada kejemur Karena Pusing saya hancurkan di Tuhan Semoga Semoga Kalau saya dari tadi dengar tuh Asli tuh Aduh Ya Allah Jauh Jauh Saya tuh apa Ilmu saya Dimana Beliau segala tahu Segala diomongin Saya paling tahu Soleh tuh Karyawan Kamu ingin Soleh ya Kamu punya istri Belum Sekarang kita tahu seperti apa ya Soleh itu ternyata Dari Khair Ma'ruf Isha Ini Ustaz saya itu sudah tua Ya ciri-ciri orang Yang sudah tua itu ada tiga Satu cepat lupa Yang kedua Dan yang ketiga saya lupa Lanjutkan Ustaz Baik Silahkan Alhamdulillah Silahkan Beliau izin ke belakang Kalau itu ingat Silahkan 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 Silahkan